Tepat dua kali pertemuan, dua pekan kurang lebih, saya di luar Jakarta, karena adanya kegiatan di kota Makassar, Surabaya dan Malang kemarin. Sekarang kita kembali lagi melanjutkan tema tentang dosa-dosa besar. Namun sebelumnya, karena bertepatan hari ini tanggal 31 Desember, ada hal yang akan dilakukan oleh banyak kaum muslimin nanti malam. Sama-sama, karena ikut-ikutan dengan orang-orang non-muslim, melayakan tahun baru Masihi. Pertama sekali tahun baru Masihi, tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin. Sama sekali tidak ada hubungan dengan kaum muslimin. Karena itu adalah Masihi atau Miladi, memperingati tentang lahirnya Nabi Isa. Dan dalam prinsip orang-orang Nasrani, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Berarti dengan ikut-ikutan kita merayakan, kita juga ikut-ikutan menanamkan prinsip dasar, Isa AS adalah anak Tuhan. Sementara Allah Azza wa Jal melarang masalah itu. Dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafar al-ladina qalu innallaha thalihu thalaza. Al-ayat, telah kafir. Kata Allah SWT, mutlak. Allah yang berfirman dari langit ketujuh dan turun dalam kitab yang telah kita imani Al-Quran, yang mengatakan Trinitas dan ulama' tafsir menjabarkan panjang lebar tentang masalah kebatilan, keyakinan kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa adalah AS sebagai anak Tuhan. Dalam ayat yang lain, bahkan Allah SWT dengan sangat keras dan tegas mengatakan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim takadus sama watul ardu Yata khattarn hampir saja langit dan bumi itu runtuh. Di antara potongan ayatnya, Allah SWT mengatakan Andawudirrahmani walada Mereka mengiklarkan bahwasannya Allah SWT memiliki anak Nggak mungkin Langit dan bumi bisa goncang, hancur Karena takutnya dengan Allah SWT Dengan statement itu Jadi kalau kita ikut-ikutan merayakan Berarti kita pertama sekali Dalam agama kita tidak ada Yang kedua, itu memberikan dukungan terhadap keyakinan bahwasannya Isa anak Tuhan Dan Allah SWT telas mengkafirkan konsep itu Dan siapapun yang mendukungnya Kemudian yang ketiga Ada seorang kafir Quraish yang bernama Mughira bin Shubah Mughira bin Shubah ini pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata begini Wahai Muhammad Kalau seandainya kamu berdakwah Untuk wanita Kami akan nikahkan kamu sama wanita yang tercantik di Mekah Tapi yang penting berarti berdakwah Kalau seandainya kamu berdakwah ini untuk kerajaan Untuk jadi raja Kami nobatkan kamu jadi raja Tidak usah repot-repot berdakwah Kalau seandainya kamu berdakwah ini Tujuannya untuk menjadi orang paling kaya Kami kumpulkan seluruh harta kami Sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya raya Yang penting berhenti saja Tetap saja kembali kepada cara kita dulu Tidak usah repot-repot berdakwah seperti ini Maka Nabi SAW hanya menjawab dengan ayat Al-Quran Dan tidak berbicara apapun Karena bingung Mughira bin Shubah kembali lagi yang kedua kali Lalu berkata begini Wahai Muhammad Begini saja kita negosiasi Setengah Mekah ini kita bagi dua Mekah ini kita bagi dua Setengah buat kamu, setengah buat kami Maksudnya Kamu sembah Tuhan kami sehari Semua satu Mekah sembah Tuhan kami Termasuk kamu Muhammad Dan sehari lagi kami semua sembah Tuhanmu Sudah adil Bagi dua Mekah Nabi SAW mengatakan tidak bisa Tidak ada negosiasi Saya sembah Allah kalian sembah berhalang Tidak mungkin connect Baik kalau begitu Muhammad Sembah Tuhan kami sehari Kami sembah Tuhanmu seminggu Apa jawaban Nabi SAW Ini sehari aja disembah berhala Seminggu seluruh orang kafir Mekah masuk ke Islam Sembah Allah Apa jawaban Nabi SAW Tidak bisa Tuhan ku Allah dan Tuhan kalian berhala Tidak mungkin Berhala itu makhluk juga Baik Muhammad Kalau kau tidak mau juga Sembah Tuhan kami sehari Kami sembah Tuhanmu sebulan Tetap jawaban Nabi SAW tidak bisa Tuhan ku Allah Tuhan kalian berhala Tidak mungkin Baik Muhammad Kalau begitu negos lagi Sembah Tuhan kami sehari Kami sembah Tuhanmu setahun Sehari aja kamu ikut-ikut sama kami Ucapkan apa yang kami ucapkan Sembah apa yang kami sembah Berdoa dengan cara kami Menjemeli dengan cara kami Menggunakan Zikir-zikir Kalau kita dalam Islam itu Menggunakan lantunan-lantunan Sesuai dengan yang kami mau Baru kami sembah Tuhanmu setahun Jawaban Nabi SAW tidak bisa Terakhir ayat Muhammad Sembah Tuhan kami sehari Kami sembah Tuhanmu seumur hidup Apa jawaban Nabi SAW Tidak bisa Tahu Apa yang turun Al-Quran Setelah konsep yang Nabi sampaikan tadi Turun dengan jelas Surah Al-Kafirun Sebab turunnya gara-gara Negosiasi Mugira bin Shubha Dengan Nabi SAW tadi Allah langsung menurunkan Jibril AS Dan mengatakan A'udhu billahi minasyaitan rajim Kul yaa ayyuhal kafirun Katakan hai Muhammad dengan tegas Kepada orang-orang kafir Mekka itu Laa a'budu ma ta'budun Saya tidak akan sembah Yang kalian sembah Musta'il sembah berhala Dan kalian juga tidak usah repot-repot sembah Yang saya sembah kalau tidak mau Pastikan sekali lagi Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah Dan kalian tidak usah repot-repot sembah Apa yang saya sembah Kalian punya agama Kami punya agama Ulama sepakat Jumhur ulama mengatakan Ayat ini Atau surah ini jelas Mempertegas setiap Muslim Tidak boleh memberikan dukungan Apapun Kepada orang non-Muslim Orang musyrik Orang nasrani Yahudi Apa saja Terutama yang berhubungan dengan masalah Ibadah mereka Mengucapkan Natal Mengucapkan Tahun Baru Sekarang ada program di gereja Nasional di Indonesia Itu kalau lebaran Mereka pasang spanduk Di depan gereja mereka Seperti yang anda biasa lihat Selamat puasa Selamat lebaran Idul Fitri Itu ada targetnya tuh Supaya setiap mesjid juga Pasang spanduk Selamat Natal Dan Tahun Baru Dia atau mereka Mendukung kita Dengan mengucapkan Selamat Tidak masalah Karena kita dalam keadaan benar Sudah jelas kok Dan Kita memberikan dukungan Kepada mereka Berarti kita dukung Terhadap ibadah mereka Mengucapkan Selamat Natal Berarti selamat ya Anda benar Kan gitu Ini biarpun cuma kata-kata Tapi berpengaruh Tidak boleh Makanya pernah saya sampaikan Kalau masih ingat Kisah anak muda di Amerika Yang ketemu dengan Muslim dengan Nasrani Yang Nasrani bilang Kenapa kau tidak ucapkan Kepada saya Selamat Natal Sebagaimana saya juga Ucapkan kepada kamu Selamat lebaran Kalau kamu lebaran Kata si Muslim Kenapa kau tidak syahad Dia Nasrani bilang Itu kan cuma kata-kata Kata si Muslim Kenapa kau tidak syahadat Kata si Nasrani Kalau saya syahadat Berarti saya tinggalkan Agama saya dong Kata si Muslim Bukankah itu cuma kata-kata Kata-kata berpengaruh Gitu kan Anda mengatakan Saya kafir kepada Allah Kata-kata itu Udah bisa masuk neraka Dan Anda mengatakan Subhanallah Atau syahadu La ilaha illallah Itu luar biasa Menyebabkan Masa surga Hati-hati dengan kata-kata Gitu kan Maka tidak boleh Secara mutlak Luangkan waktu Sampai berjam-jam Macet di jalanan Apalagi tambah lagi Kemudaratan Dan yang kesalahan Dilakukan Dengan cara Tiup trompet Trompet itu tradisinya Orang Yahudi Mereka tiup trompet Di tahun barunya Mereka Mereka tiup trompet Di hari rayanya Mereka Untuk apa kita Repot-repot Yang muslim yang jual Yang muslim yang tiup Yang muslim yang begadang Subhanallah Ini tradisi yang harus Dihilangkan Kalau tidak akan terus Begitu tiap tahun Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat benar Dalam sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Kata beliau artinya Pastikan akan mengikuti nanti Sunan Perilaku-perilaku Kebiasaan-kebiasaan Ibadah-ibadah Orang-orang yang sebelum kalian Sejengkal Demi sejengkal Sahasta Demi sahasta Sampai kalau mereka masuk Kedalam lubang biawak Pun Kalian ikut-ikutan Trompet-trompet juga Ribut-ribut juga Begadang-begadang juga Nyak lagu-lagu juga Menari juga Diskotik juga Semua buat macam-macam Apa yang dibuat Orang non-muslim Semua dibuat Lalu kata sahabat Ya Rasulullah Apakah yang anda Maksud itu Yang kami ikuti Yahudi dan Nasrani Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu siapa lagi Lalu siapa lagi Jadi memang kita Tidak boleh ikuti mereka Saudaraku Tolong Yang dengar cerama ini Sampaikan kepada Seluruh muslim Dan yang nonton juga Nanti sudah di upload Di web saya Maka Dalam Islam Perayaan Tahun baru Islam aja Nggak ada Coba anda datangkan Kepada kami Dalil satu saja Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah tahun baru Hijriyah rayain Kumpulin sahabat Aikita rayain Pernahkah Hulafur Rasheen Abu Bakar Umar Uthman Ali merayakan Pernahkah Pernahkah ada sejarah Dalam dinasti Umawiyya Nasti Abbasiyya Yang merayakan Tentang adanya Tahun baru Hijriyah Belum pernah Sar sekali Tidak pernah ada Kita mau merayakan Tahun baru Hijriyah Karena patokannya Tahun baru Masihi Nasrani Buat Kenapa kita Nggak buat Buat juga Nah karena sudah Terlanjur Dibuat Dan itu berhubungan Dengan tahun baru Islam Dibuatlah acara Doa akhir tahun Solat di awal Tahun Zikir tertentu Dikarang-karang Terjadilah ibadah-ibadah Yang Nabi SAW Tidak pernah ajarkan Maka kita keluar dari Real Wahyu Kalau Anda tidak Rayakan Kenapa? Tidak ada sesuatu Yang hilang gitu Malah kita kembali Kepada kemurnian agama Islam Saudaraku Tidak pernah berubah Dari zaman Nabi SAW Yang berubah itu kita Islam Tidak pernah Bermasalah Makanya kata Nabi SAW Islam itu selalu Tinggi dan mulia Tidak pernah terkalahkan Selalu Kapan itu terjadi Kalau kita terapkan Benar-benar Yang halal Kita nikmati Yang diperintahkan Kerjakan Yang haram ditinggalkan Dan yang dilarang Itu semua dijauhi Sudah selesai Kita gak butuh Hukum-hukum dari Agama lain kok Gak butuh Lalu untuk apa Saudaraku Lalu biasa Kita luang-uangkan Waktu yang tidak ada Manfaatnya Akhirnya Solat malamnya Ketinggalan Akhirnya Kemaksiatan terjadi Belum yang Muslimah tidak tutup Aurat Belum bercampur Belum yang berzina Yang luar biasa Semoga Allah berikan Hidayah Sekali lagi Gak ada manfaatnya Saudaraku Dan Islam sudah jelas Agama kita ada Jadikanlah Islam itu Sebagai prinsip hidup Anda Jangan balik Prinsip hidup Ditarik ke agama Gak bisa Atau sering saya bahasakan Budayakan Islam Dalam kehidupan kita Bukan tradisi Dan adat Sehat kita Dibudaya Diislamkan Salah Jadikan Islam Sebagai budaya Jangan budaya Diislamkan Karena gak bisa ketemu Antara budaya kita Sekarang kalau suku saya Terbiasa Perempuannya terbuka Bajunya Kelihatan semua Islam mengatakan Pak Gjirbab Gak bakal ketemu Tradisi suku saya Biasa kekuburan Kasih sesajin Kita kadang-kadang Kalau lihat Tahun baru Islam Hijriya itu Luar biasa Sampai ada Masyarakat-masyarakat Di pinggir pantai Yang bawa sesajin Bawa makanan Bawa ini Dicemplungin di laut Ini perbuatan syirik Dari mana ini Makanya anda makan Halal Bismillah Kasih anak yatim Yang ada perintahnya Kenapa di lautan Dicemplungin Gak ada manfaatnya Yang tidak masuk Di akal Makanya harus kembali Kepada agama Islam ini Dan harus masuk Di Islam ini Secara keseluruhan Makanya Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allah mengatakan Al-ayat Kaya orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam agama Islam Kalian yang sudah Diajarkan itu Secara keseluruhan Semuanya Dari bangun Tidur sampai tidur Cara pakaian Cara makan Cara berjalan Cara ngomong Cara menikah Cara berumah tangga Cara berbisnis Cara berpolitik Semua Ikuti Islam Yang halal Yang haram tinggalkan Dan jangan ikuti Langkah-langkah Dan bisikan syaitan Kata Allah Karena dia selalu Mau menyesatkan kita Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah Ini suatu hal Yang disayangkan sekali Kita bisa lihat Sekarang mungkin Yang hadir di pengajian kita Ini berapa baris Berapa orang Dan perhatikan Sebentar orang yang Macet di jalanan Dengan tegit trompet Berapa banyak Sudah uangnya Dibeli trompet Trompet juga Habisin suara dia Gak ada manfaat Sama sekali Pulang rumah Begadang Nantuk capek Bensin habis